Pendekar tanpa tandingan jilid 12. Akan tetapi ternyata nona ho yang hoa tidak marah dan gadis ini hanya melempar kerling tajam terhadap pemuda bekas kawan bermainnya itu. Seperti juga ibunya, agaknya darah ini merasa gembira bertemu dengan pemuda kawan lamanya yang selain berkepandaian tinggi, juga kawan yang dulu nakal dan jail suka. Mengganggunya kini ternyata telah menjadi seorang pemuda tampan dan gagah. Kemudian setelah melempar kerling gadis ini kembali menunduk dan menyembunyikan wajahnya yang menjadi agak kemerah-merahan di balik punggung ibunya. Sementara matanya yang mungil dan merah itu tampak menyungging senyuman kecil. Ah, maafkanlah kealpaanku, pekbo, kata Bun Liong akhirnya setelah dapat menguasai debaran jantungnya karena menerima kerlingan tajam dari gadis itu. Dan sekarang, setelah aku bertemu dengan kalian di sini maka tidak dapat tidak aku mesti minta kalian supaya kalian mampir di pondokku. Ibuku pasti akan senang sekali berjumpa dengan kalian. Baiklah, Liong. Perjalanan kami dari Sian ini selain untuk kepentingan kami sendiri, juga memang ingin mencari orang tuamu dan sekarang secara kebetulan sekali aku bertemu denganmu. Ini terang sekali keadaan dari Tian Yang Maha Kuasa, yang kasihan kepada kami. Demikianlah, pertemuan ketika orang itu dilanjutkan sambil berjalan beriringan menuju ke dusun Lokicun. Pekbo, kalian datang hanya berdua saja, mengapa tidak bersama pek kau, pamantannya Bun Liong kemudian karena pemuda ini heran melihat Nyonya Ho dan puterinya ini mengadakan perjalanan sejauh itu, yakni dari kota besar Sian ke Tongkaan, hanya berdua saja. Nyonya Ho yang sejak tadi wajahnya selalu berseri-seri saja, ketika mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Bun Liong itu mendadak berubah menjadi agak murung. Dan setelah menghela nafas dalam, menjawab dengan suara perlahan. Pamanmu telah meninggal dunia dengan membawa hati yang penasaran, Liong. Karena inilah maka kami jadi terlunta-lunta begini untuk, ah, sudahlah, nanti saja ku ceritakan di rumahmu. Bun Liong tidak berani bertanya lebih jauh lagi dan diam-diam hati pemuda ini merasa terkejut dan terharu sekali mendengar Hokim Teng, yaitu suami Nyonya ini telah meninggal dunia dalam keadaan penasaran. Maka pemuda ini dapat segera menebak bahwa Nyonya dan puterinya sedang melakukan perantauan untuk mencari musuh dari mendiang suaminya. Walaupun sudah berpisah selama 10 tahun Bun Liong masih ingat benar bahwa semasa mereka sama-sama bertinggal di kota Sian dan bertetangga sebelah-menyebelah. Hokim Teng adalah seorang kawan karib dari ayahnya dan bahkan mereka pernah mengadakan kerjasama membuka perusahaan pengantar barang, Piao Kliok. Hubungan antara Hokim Teng dan Sian Ho, yakni ayah Bun Liong, sangat rat sekali sehingga mereka telah saling mengangkat saudara. Dan karenanya maka Bun Liong memanggil Hokim Teng dengan sebutan paman dan bibi terhadap Nyonya Ho. Terkenang akan eratnya tali persaudaraan antara Hokim Teng dan ayahnya, maka tanpa disadarinya Bun Liong jadi teringat kepada ayahnya. Kita tunda dulu Nyonya Jan Da Ho dan gadisnya yang berjalan mengikuti So Bun Liong menuju ke dusun Lokichun. Dan sekarang baiklah kita mengikuti alam kenangan Bun Liong, yang adalah peran utama dari cerita ini, maka sudah sepantasnya kalau kita mengenalnya lebih dekat. Untuk ini, penulis merasa lebih baik menuturkan secara terperinci, yaitu dimulai dari So Cian Ho masih menjadi Piao Su dan betapa So Bun Liong mendapat gemblengan dari seorang kakek sakti. Karena dalam hal ini selain banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang menarik hati dan menegangkan, juga mempunyai sangkut kaut yang sangat penting dengan kelanjutan cerita ini. Seperti sudah diterangkan So Cian Ho pada waktu tinggal di Sian, telah membuka perusahaan Piao Kiok dan kerjasama dengan Ho Kim Teng. Dan sebagai Piao Su tentu saja kedua orang saudara angkat itu mempunyai kepandaian silat tinggi sehingga para perampok yang mengganggu dan hendak merampas barang yang mereka kawal di tengah perjalanan selalu dapat direbohkan. Maka tidak sedikitlah para hartawan dan saudagar yang mempercayakan harta benda atau barang mereka yang dikirimkan dari satu ke lain daerah di bawah pengawalan mereka, sehingga perusahaan mereka mendapat nama baik dan maju dengan pesatnya dan dalam berapa tahun saja. Keadaan keuangan mereka boleh dikatakan sudah cukup kuat. Kebetulan sekali dua saudara angkat ini masing-masing mempunyai anak hanya seorang, yaitu dari keluarga So. Seorang putera yang bernama So Bun Leong dan dari pihak Ho Kim Teng, seorang puteri, nona Ho Yang Ho A. Pada waktu itu Bun Leong baru berumur 10 tahun dan Yang Ho A 2 tahun lebih muda. Sebagai tetangga, kedua anak bergaul rapat dan kalau ke sekolah selalu bersama-sama. Yang Ho A semenjak kecil telah merupakan seorang anak yang mungil dan manis, sedangkan Bun Leong, selain menunjukkan bahwa kelak ia bakal menjadi seorang pemuda tampan, juga mempunyai sifat nakal dan penggemas, sehingga ia sering mengganggu Yang Ho A, yaitu menarik-narik rambutnya yang dikucir atau pipi gadis kecil yang mungil itu dicubit-cubitnya. Dan kalau nona cilik itu sampai menangis karena kenakalan yang diperbuatnya, maka Bun Leong ketawa-tawa puas dan disebutnya kawannya itu sebagai bocah cengeng. Di Tiongkok pada masa itu berlaku satu kebiasaan bahwa orang tua mempertunangkan anak-anak mereka yang masih kecil, dan demikian juga dengan Soe Cian Ho dan Ho Kim Teng, yakni mereka telah mempertunangkan Bun Leong dan Yang Ho A. Kemudian, tibalah saat perpisahan bagi kedua saudara angkat itu, yaitu Soe Cian Ho mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai Piao Su dan ia membawa putra dan istrinya pindah ke kampung. Asalnya, yaitu Dusun Lo Kichun yang terletak di sebelah barat kota Tongkoan. Adapun perusahaan Piao Kioknya telah diserah terimakan kepada Ho Kim Teng yang terus melanjutkannya. Di Dusun Lo Kichun, sambil melewatkan hari tuanya Soe Cian Ho mengerjakan pertanian di atas tanah yang disewanya dan hasilnya ternyata lumayan juga. Terasalah olehnya betapa tenteram dan menyenangkannya hidup di kampung halaman sendiri sebagai petani, daripada menjadi Piao Su yang sering berpergian mengantar barang-barang berharga, dan selalu menghadapi pertempuran-pertempuran dengan orang-orang jahat dan perampok yang ingin merampas barang-barang yang berada di bawah penjagaannya itu. Waktu itu Soe Bun Leong telah berusia 12 tahun. Semenjak pindah dari Sian, di Dusun Lo Kichun anak ini tidak bersekolah lagi, maka di samping membantu pekerjaan ayahnya, ia menerima latihan silat dari ayahnya dan ternyata anak ini mempunyai bakat yang sangat baik. Penduduk Dusun Lo Kichun, di samping pekerjaan mereka yang tetap setiap hari, mempunyai kesenangan berburu ke dalam hutan di sebelah selatan dusun mereka. Hutan itu sangat liar dan angker. Sekali, banyak terdapat binatang-binatang seperti babi hutan, kijang dan sebagainya. Kalau para pemburu sampai ke dalam hutan yang jauh lebih jauh lagi, yaitu di dekat kaki gunung Hoasan yang puncaknya tampak menjulang tinggi kalau dilihat dari Dusun Lo Kichun, maka para pemburu sering menemukan harimau. Bagi yang menggemari berburu adalah suatu hiburan yang sangat menyenangkan. Betapapun angkernya hutan belukar yang mereka masuki dan betapa ganas dan mengerikannya binatang yang mereka kejar dan kepung, seperti harimau namun mereka hadapi dengan bersemangat sambil bersorak-sorak gembira. Demikianlah dengan Soe Cian Ho, semenjak ia tinggal di dusun ini telah berhasil menangkap tiga ekor harimau, dagingnya dijual kepada pengusaha obat, sedang kulitnya dibuat pajangan dinding rumahnya. Berkat ilmu silatnya yang tinggi dan berkat pengalamannya sebagai piaw sumaka dalam hal berburu Soe Cian Ho lebih berhasil daripada kawan-kawannya. Begitulah pada suatu hari yang cerah, untuk kesekian kalinya Soe Cian Ho bersama sepuluh orang temannya yang biasa. Bekerja sama dalam hal berburu, pergi berburu lagi. Dan seperti biasanya Soe Bun Leong tidak pernah ketinggalan. Akan tetapi hari itu agaknya merupakan hari sial bagi mereka, karena setelah mereka menjelajahi hutan belukar sampai lewat tengah hari, baru tiga ekor kelinci saja yang mereka dapatkan. Sedangkan biasanya, di dalam hutan yang masih jauh dari kaki gunung Hoasan, sedikitnya mereka sudah memperoleh dua ekor babi hutan atau kijang. Mereka menyelajah terus dan akhirnya sampai di hutan di kaki gunung Hoasan yang mereka namakan hutan sarang macan, karena di situ mereka pernah memperoleh beberapa ekor harimau. Mereka berjalan berindap-indap di antara semak-semak dengan berpencaran dalam jarak yang tidak terlalu jauh, gerak-gerik mereka sangat perlahan dan hati-hati, akan tetapi mereka sangat waspada. Tiba-tiba Soe Cian Ho yang mengepalai rombongan pemburu itu mendengar pekik terkejut dari putranya. Ayah! Tolong! Soe Cian Ho maklum bahwa putranya yang sudah berjalan jauh di depannya itu menghadapi bahaya, karena kalau tidak, maka tidak nanti Bun Leong akan berteriak demikian, suatu teriakan yang di luar kebiasaan. Maka tanpa berpikir lagi Soe Cian Ho segera melompat ke depan dan hanya dengan beberapa kali lompatan saja ia telah sampai ke tempat di mana putranya berada. Dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat seekor makhluk yang aneh sekali. Makhluk itu tubuhnya seperti manusia, seluruh tubuhnya berbulu hitam dan tinggi badannya agak jangkung dari manusia biasa. Matanya mengeluarkan cahaya kilat dan mulutnya yang agak moncong itu tampak bergerak membuka dan menutup sehingga giginya yang putih kelihatan dengan nyata, seakan-akan menyeringai mengejek terhadap Soe Cian Ho yang baru muncul dan memandangnya dengan terkejut dan maka terbelalak ke heran-heranan. Adapun Bun Leong ketika itu sudah pingsan dan berada di dalam pelukan sepasang lengan yang panjang dari makhluk itu. Agaknya makhluk hitam yang ternyata lutung besar itu merasa kaget ketika melihat ada orang yang tiba-tiba muncul di depannya, maka dengan dipindahkannya tubuh anak lelaki itu ke atas pundaknya dan sambil memanggul anak itu, ia membalikan diri sehingga tampaklah ekornya yang panjang dan melingkar ke atas. Ketika Soe Cian Ho melihat makhluk hitam itu hendak menyingkirkan diri sambil membawa anaknya. Hatinya yang tadi terkejut kini menjadi marah dan terdengar ia mengeluarkan seruan nyaring dan panjang sehingga bergema di udara hutan yang angker dan sepi itu, dan tahu-tahu tubuhnya meloncat melayang dan menubruk punggung makhluk itu dengan menggunakan gerak tipe macan lapar menubruk kambing. Binatang hitam, lepaskan anakku mentaknya sambil mengirim serangan dengan kepalan tangannya hendak menghantam kepala makhluk itu, sedangkan tangan kirinya bergerak hendak merampas anaknya. Akan tetapi alangkah heran dan terkejutnya sebab makhluk itu ternyata mempunyai gerakan yang gesitnya luar biasa. Belakang kepalanya seakan-akan bermata sehingga melihat datangnya serangan, karena ketika kepalan Soe Cian Ho hampir hingga disasarannya, dengan meloncat ke samping dia hindarkan pukulan itu, sedangkan tangan kanannya bergerak menyempok cengkeraman tangan kiri dari Soe Cian Ho yang hendak merampas anaknya itu. Ketika lengan tangan, mereka beradu, maka Soe Cian Ho merasa bahwa tenaga makhluk itu tidak kalah besar dan kuatnya. Dari tenaganya sendiri, maka bukan main heran dan kagetnya ahli silat bekas Piausu ini, dan sebelum ia sempat melakukan gerakan yang lebih jauh lagi tiba-tiba tubuhnya terguling dalam keadaan terjengkang. Ternyata, di luar dugaan Soe Cian Ho, makhluk itu telah mengadakan serangan balasan, yaitu dengan ekornya yang panjang membelit kedua kaki lawan dan dengan sekali gentak saja tubuh Soe Cian Ho jatuh terjengkang. Cepat pada saat itu kesepuluh orang kawannya tadi datang dan mereka segera mengurung makhluk hitam dan secepat kilat pula Soe Cian Ho dapat bangun kembali, dengan marah sekali, ia menghunus pedangnya dan hendak menyerang makhluk itu. Akan tetap, tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan suara syulan seperti suara burung tapi lebih keras sehingga mereka yang berada dekat di situ menjadi peka seketika, dan bersamaan dengan itu tubuhnya melesat keluar dari kepungan ke sepuluh orang pemburu tadi. Gerakan makhluk itu luar biasa cepatnya, ia terus berlari sambil berloncatan lincah sekali menuju ke atas bukit. Cian Ho dengan mengerahkan ginkangnya yang baik berlari mengejar dan di belakangnya, kesepuluh kawannya turut mengejar pula. Namun biarpun Soe Cian Ho mengejar sambil mempergunakan ilmu lari cepatnya, ternyata sebentar saja ia sudah ketinggalan jauh, apalagi kesepuluh orang kawannya yang tidak memiliki kepandaian silat, mereka tertinggal jauh di belakang sambil berlari-lari pontang-panting. Makhluk hitam atau lutung besar itu terus berlari mendaki bukit dan kemudian lenyap dari pengelihatan Soe Cian Ho karena menyelinap di antara pepohonan yang lebat dan rungkut. Walaupun bingung, cepat putus asa dan terus saja lari ke atas bukit yang merupakan kaki gunung Ho Asan itu karena betapapun juga ia sudah dekat akan terus mencari dan bertempur mati-matian dengan makhluk itu untuk membela putra tunggalnya. Akhirnya ia sampai di tempat yang gelap di atasnya sehingga sinar matahari tidak kuasa menembusnya. Ia menghentikan larinya dan berdiri kebingungan melihat keadaan hutan yang sedemikian menyeramkan itu. Ia tidak tahu ke arah mana harus mengejar sedangkan lutung besar itu jejak kakinya pun yang biasa menjadi pedoman bagi seorang pemburu, sudah tidak kelihatan lagi. Memang demikian angker keadaan hutan itu. Ia belum pernah berburu sampai ke tempat itu dan agaknya orang lain pun belum. Tetumbuhan liar yang merimbun dan cuaca yang kegelap-gelapan itu membuat Soe Cian Ho bergidik. Keadaan di situ seakan-akan mati, tak tampak sesuatu yang bergerak dan tiada terdengar sesuatu yang berbunyi. Benar-benar hutan itu menyeramkan dan tak mudah diterka rahasia apakah yang terkandung di dalamnya. Kemudian dada Soe Cian Ho berdebar-debar karena ia melihat serumpun tertumbuhan di depannya bergerak-gerak dan dalam kesunyian yang lengang itu terdengar suara aman yang panjang dan nyaring yang seakan-akan menggetarkan bumi. Dan pada detik berikutnya, secara tiba-tiba saja, dari dalam rumpun itu keluar bayangan yang besar tetapi yang mempunyai gerakan yang ringan sekali menyambar menerkamnya. Biarpun sedang bingung dan cemas bukan main, namun Soe Cian Ho yang telah banyak pengalaman itu tak kurang waspada. Ia cepat meloncat ke samping sambil berkelit sehingga bayangan putih itu menerkam tempat kosong. Sehabis itu ia cepat memperbaiki posisi dan menghunus pedang untuk menghadapi segala kemungkinan yang ia maklum serba berbahaya. Dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat bahwa bayangan yang keluar melompat dan menerkamnya tadi ternyata seekor harimau yang sangat besar sekali. Berbeda dengan harimau yang lain atau harimau-harimau yang pernah menjadi korban buruannya. Harimau itu bulunya berwarna putih bersih seperti kapas dan karena binatang itu kini sudah berdiri menghadap kepadanya, maka Soe Cian Ho dapat melihat bahwa matah binatang itu mengeluarkan sinar kuning yang berkilauan dan memandang kepadanya sambil mengembang-ngempiskan hidungnya dan memperlihatkan gigi serta tarinya yang tajam. Ketika itu kesepuluh orang kawan seperburuan tadi sudah tiba pula di tempat itu secara susul menyusul dan dengan napas terengah-engah. Waktu mereka melihat betapa Soe Cian Ho telah berhadapan dengan seekor harimau yang besar dan aneh bulunya, maka sebagai pemburu yang sudah berpengalaman, mereka cepat mengatur formasi guna mengepung harimau itu. Akan tetapi, biarpun binatang itu sudah maklum bahwa kini dirinya dikepung oleh sekawanan manusia yang masing-masing membawa senjata, namun sikapnya tenang-tenang saja dan matanya melirik ke arah mereka dengan pandangan seperti acuh-ta'acuh. Sebaliknya dengan sikap Soe Cian Ho, karena kini ia melihat kawan-kawannya sudah berada di situ dan sudah mengurung binatang itu, maka ia menjadi besar hati dan tanpa ragu-ragu lagi. Ia cepat meloncat ke depan sambil menyabetkan pedangnya ke arah leher harimau itu. Sungguh aneh dan benar-benar mengherankan harimau itu, karena kalau harimau biasa jangankan dikepung dan diserang, baru mencium bau manusia saja ia sudah beringas dan mengunjukkan keganasannya. Akan tetapi harimau putih ini agaknya binatang ajaib, di samping sikapnya yang tenang dan seperti acuh-ta'acuh itu, juga ketika ia mendadak diserang oleh Soe Cian Ho, ia tidak menjadi gugup dan juga tidak berkelit, tapi ekornya yang panjang tiba-tiba bergerak ke atas kepalanya dan menyampok pedang yang menyabet ke arah lehernya itu. Soe Cian Ho mengeluarkan seruan tertahan karena kaget, ketika pedangnya beradu dengan ekor harimau itu tangannya tergetar dan senjata itu hampir saja terlepas dari cekalannya karena buntut harimau itu demikian keras seperti sebatang toya saja. Kemudian Soe Cian Ho menggerakkan pedangnya lagi dan menyerang harimau itu, bermareng dengan itu, sepuluh orang kawannya serempak maju sehingga sesaat kemudian binatang tersebut dikeroyok oleh sebelas orang yang menghujamkan senjata mereka dari segala jurusan. Akan tetapi lagi-lagi Soe Cian Ho dan juga kawan-kawannya menjadi heran, harimau dapat melayani serangan mereka secara mengagumkan. Tubuhnya yang besar bergerakian kemari dengan dan ringan untuk mengelitkan setiap serangan, dan di samping menyampok senjata mereka, juga kedua kaki depannya dapat melakukan tangkisan secara jitu dan baik sekali. Dalam gerak-geriknya, binatang itu seperti yang pahamil musilat sehingga setiap serangan dari kesebelas orang pengeroyok itu, selalu dapat dilakan, disampok dan ditangkisnya. Di samping heran dan kagum, Soe Cian Ho dan kawan-kawannya juga merasa penasaran, maka otomatis mereka mengepung rapat, rangsekan mereka makin hebat dan senjata-senjata mereka berkelebatan bagaikan sebelah sinar halilintar yang menyambar satu sasaran dengan sekaligus. Setelah sekian lama harimau itu mempertahankan diri sambil mempermainkan para pengeroyoknya, dan ketika melihat kegejala-gejala bahwa sekawanan manusia yang tidak tahu diri itu menyerangnya makin bernapsu, maka timbulah amarah binatang sakti itu. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara erangan yang bagi telinga para pengeroyoknya terdengar bagaikan suara guntur, dan tubuhnya yang besar itu tiba-tiba berputar bagaikan kincir. Gerakan ini ternyata membawa akibat yang hebat sekali, tahu-tahu sepuluh pengeroyoknya telah jatuh bergulingan dan tubuh mereka terpental sejauh dua tombak. Hanya Soe Cian Ho seoranglah yang tidak, karena dengan menggunakan ginkangnya ia cepat melompat ke belakang sehingga dirinya terhindar dari dupakan harimau ajaib itu. Dan pada detik berikutnya, sambil berseru keras Soe Cian Ho menghentakan kedua kakinya ke tanah dan tubuhnya melayang ke depan dengan gerakan Ouliong Katong atau naga hitam keluar dari guha. Dan tak kala dirinya sudah berada di atas harimau itu, ia berjungkir balik dengan kepala di bawah dan kaki di atas, Dari atas ia meluncur turun sambil menyabetkan pedangnya dengan gerak tipu ceng tengpok cui atau binatang capung menyamber air yang diarahkan kepada bagian tengkuk binatang itu. Soe Cian Ho menggunakan kecerdikannya karena maklum bahwa binatang itu sangat kosan, ia melakukan serangan dari atas dengan anggapan bahwa pasti serangannya kali ini akan berhasil. Biarpun tidak sampai menewaskan, namun melukai harimau itu ia merasa pasti dapat. Akan tetapi ternyata ia keceleh. Hanya dengan menggerakkan kepalanya sedikit saja harimau itu sudah dapat mengelakkan samberan pedang yang mengarah tengkuknya, dan sebelum kaki Soe Cian Ho hinggap ke bumi, ketika tubuhnya melayang turun, tiba-tiba ekor harimau itu bergerak dan dengan mempergunakan ujungnya telah menotok dada. Soe Cian Ho tidak dapat menggunakan pedangnya untuk menangkis atau berkelit karena kedudukan dirinya justeru sedang sulit, maka tak ampun lagi tubuhnya terbanting ke tanah dengan mengeluarkan suara berdebukan dan dalam keadaan kaku kejang seluruh anggauta badannya. Ternyata ujung ekor harimau itu telah berhasil menotok jalan darah Tau hinghiatnya yang membuat seluruh tubuhnya kaku seketika. Biarpun seluruh tubuhnya dalam keadaan kaku, Soe Cian Ho masih tetap dalam keadaan sadar dan dengan tubuhnya telentang kejang di atas bumi, ia dapat melihat betapa harimau itu dengan tindakan perlahan dan ekornya yang lihai itu bergoyang-goyang, lalu berjalan pergi meninggalkan tempat itu dan memasuki semak belukar yang rungkut dan kegelap-gelapan itu. Kesepuluh orang kawannya yang terpental dan berjatuhan tadi, setelah melihat harimau itu pergi, baru berani bergerak dan berusaha bangun, lalu menghampiri Soe Cian Ho. Mereka heran karena sungguhpun keadaan orang ini sadar, namun seluruh tubuhnya kejang seperti mayat dan tidak bisa berbicara pula, hanya matanya saja yang berkedip-kedip dan biji matanya bergerak-gerak kebingungan. Mereka maklum bahwa Soe Cian Ho telah tertotok jalan darahnya. Akan tetapi karena mereka tidak paham kalau memunahkannya, maka tanpa banyak cakap lagi segera mereka beramai-ramai menggotong tubuh Soe Cian Ho dan dengan berlari terbirit-birit karena merasa khawatir harimau putih tadi akan muncul lagi, mereka kembali ke dusun mereka. Memang kalau dilihat lucu sekali. Kesepuluh orang itu yang biasanya tangkas dan gagah dan secara beramai-ramai dapat menaklukan harimau, ternyata hari itu mereka dibikin tidak berdaya oleh seekor harimau putih yang baru sendiri. Yang terkenal sebagai bekas piausu berkepandaian tinggi yang pernah menjatuhkan banyak lawan, dan pernah membinasakan tiga ekor harimau dengan ilmu silatnya yang hebat, kini digotong sedemikian rupa seluruh tubuhnya tak dapat digerakkan karena jalan darahnya ditotok oleh buntut harimau. Sungguh lucu dan menggelikan, akan tetapi patut juga ia dikasihani. Yang sangat mengherankan mereka ialah, sungguh pun harimau putih tadi demikian lihai, ia tidak ganas sebagaimana harimau biasa. Buktinya, mereka yang didupak dan terpental itu, sedikit pun tidak mendapat luka atau beret akibat cakarannya. Mereka hanya babak belur dan benjut-benjut saja karena ketika mereka terpental jatuh, tubuh mereka membentur tanah, atau batang pohon. Dengan demikian mereka lalu menganggap bahwa binatang-binatang yang mereka temukan hari itu, yaitu lutung yang dapat merobohkan Soe Cian Ho dalam segebrakan saja dan membawa lari Soe Bun Leong serta harimau putih tadi, bukanlah sebarang binatang, melainkan hewan sakti.